Hei 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 selamat malam ya sukses Borussia Dortmund dan Wolfsburg menembus semifinal DFB Vokal telah mengawali pertemuan kita juga akan hadir nih kabar tentang Taller Swift yang mengensani pemain bola ada juga renovasi jilid serua kubu Manchester United dan kasus suap yang kembali melanda sepak bola nasional saya Terry berikut sport 7 selengkapnya yang berjaya di kompetisi Serie A Juventus juga tampil berkata di ajung Coppa Italia menekuk Fiorentina 3-0 di leg kedua bebak semifinal sekuat Masimiliano Allegri maju ke partai puncak berkat keunggungan agregat 4-2 nah dua poros kekuatan La Liga Barcelona dan Real Madrid kembali akan turun gelanggang di jornada ke-30 La Liga beberapa saat lagi nih nah menghadapi tim-tim semencanat inilah waktunya bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo untuk kembali mundulan gol sebanyak mungkin bisa? terima kasih kita masih di sport 7 nah 9 April 77 tahun yang lalu menjadi hari bersejarah bagi dunia sepak bola di saat itulah untuk kali pertamanya semua pertandingan sepak bola disiarkan secara langsung dan utuh selama 90 menit dan di tanggal itu pula Alang Sirer mencatat tinta emas dalam perjalanan karirnya yap ini dia on this day ke kungfu sampai juga ke lapangan bola ya baiklah sekarang saatnya menyimak rubrik News Flash diantaranya kabar tentang dukungan benua Afrika untuk safe letter dan penyerang Barcelona Pedro yang disiapkan Liverpool sebagai pengganti Rahim Sterling berikut News Flash lengkap ke NBA semakin panas ya tapi kita kembali lagi ke sepak bola nih Manchester United siap melakukan renovasi pemain zilid kedua kabarnya dana sekitar 2,2 triliun rupiah telah disiapkan kubu setan merah untuk belanja beberapa pemain efek rencana tersebut Mio akan melepas sejumlah bintang andalannya siapa? hmm status jomblo bintang pop dunia Taylor Swift sepertinya akan segera berakhir mantan pacar pentolan One Directions ini kabarnya sedang tergila-gila kepada salah seorang pesepak bola yang berumput di kompetisi MLS beneran nih kira-kira akan berlanjut atau tidak ya kita tunggu saja Taylor Swift gitu selanjutnya menjebol gawang lawan secara langsung dari sebuah sepak pojok tentu bukan perkara mudah pun mencetak gol lewat aksi back heel nah dua aksi muka tersebut akan kami rangkum dalam rubrik kesayangan skill of the day kita masih di sport 7 nah informasi selanjutnya cukup mengharukan ya karena wajah sepak bola tanah air kembali tercoreng sosok bernama Johan Ibo ditangkap pihak berwenang jelang dua persebaya kontra pusam Mania Borneo akhir pekan lalu Ibo ditangkap karena berusaha menyua para pemain pusam agar mengalah dari tuan rumah persebaya ya mudah-mudahan ini jadi pelajarannya nah cuplikan beberapa pertandingan Indonesia Super League akan menutup jumpa kita malam hari ini saya Terry Putri pamit undur diri selamat malam dan selamat menyaksikan sampai jumpa salam sport 7 bye bye selamat menikmati corik